Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Welcome back to channel 1 of Iron Fitness Masih bersama gue Rudy Dan di episode kali ini Gue akan share kepada kalian 5 tips Yang kalau kalian ngelakuin ini Gue jamin otot kalian Bakalan cepet jadi dan perubahan kalian Bakal berubah drastis Tanpa berlama-lama Gue akan jabatkan satu persatu 5 tips tersebut Pernah gak sih kalian latihan bareng temen kalian Gerakannya sama, programnya sama Jadwal latihannya juga sama Tapi kok badan temen kalian Itu lebih jadi ya daripada kalian Nah bisa aja Faktor yang mempengaruhi adalah eksekusi teknik gerakannya Kalau teknik kalian itu bagus Otomatis Latihan yang kalian lakukan Itu tertuju ke otot yang kalian latih Dan akan membuat progres kalian Sangat-sangat lebih cepat dibanding teknik kalian yang ngaco Jadi kayak cuman ngangkat-ngangkat aja Tapi tekniknya masih salah Kebanyakan dari fitness pemula Itu fokusnya adalah kuat-kuatan Atau nambahin beban Tapi mengabaikan eksekusi tekniknya Dan kebanyakan orang akhirnya Jadi gak mendapatkan progres seperti yang mereka inginkan Jadi saran gue adalah Kalian fokus aja dulu untuk perbaikin teknik kalian Beban bakal nambah belakangan Kalau teknik kalian bagus Pasti kalian akan jadi lebih kuat juga secara otomatis Jadi Kalau kalian mau cepat jadi Progres kalian mau cepat Perhatiin teknik gerakan Tips nomor 2 dari gue adalah dari segi nutrisi Yaitu perhatikan asupan protein kalian Sebenernya kalau kita ngomongin tentang nutrisi Itu bakal panjang banget Dan gak akan muat di satu episode ini Nanti akan gue buat di episode lain Tapi yang paling penting Yang kalian harus perhatiin dulu aja Kalian penuhin aja dulu deh Kebutuhan protein harian kalian Cara taunya gimana? Cara taunya itu gampang banget Kalian tinggal kaliin 2 aja Berat badan kalian Misalnya berat badan Lu contohnya 70 kilo Ya berarti sehari lu tinggal makan 140 gram protein Terus dapet dari mana aja 140 gram Kalian bisa google aja sumber protein Kayak dada ayam Satu dada ayam yang gede aja Itu udah mengandung 30 gram protein Lalu kalian bisa juga cari dari sumber-sumber protein Atau daging-dagingan yang lain Kalau protein harian kalian udah terpenuhin Dan kalian latihan beban juga udah dengan benar Gue jamin pasti lu bakalan berprogres dengan lebih cepat Tips ketiga adalah tidur Yes tidur itu penting banget guys Usahain sebisa mungkin Kalian tidur itu minimal Minimal 7-8 jam per hari 6 jam oke lah Tapi jangan setiap hari 7 jam itu udah paling minimal Kalau kalian misalnya baru bisa tidur jam 2 pagi Atau jam 1 pagi Gak masalah Asalkan total tidurnya itu 7 jam Kenapa harus tidur 7 jam? Karena otot kalian itu bukan dibentuk pada saat kalian ngangkat beban di gym Tapi otot kalian itu terbentuk pada saat kalian lagi tidur Dan juga pas lagi tidur Tubuh kalian itu melepas growth hormone atau hormon pertumbuhan Jadi untuk membangun otot Untuk menguatin tulang Dan untuk segala jenis pertumbuhan Itu hormonnya dilepas pas lagi kalian tidur Jadi kalau tidur kalian kurang Itu sangat-sangat buruk untuk progres pertumbuhan otot kalian guys Tips keempat adalah progressive overload Mungkin dari sebagian kalian masih bingung Apa sih progressive overload itu? Simpelnya gini aja Ketika kalian latihan Setiap sesi kalian latihan Setiap minggu ke minggu Bulan ke bulan Kalian pastikan latihan kalian itu bertambah sulit Kalau kalian bingung mau nambah sulitnya dari mana Kalian bisa tambahin repetisinya Atau tambahin bebannya Contohnya gini Misalnya di minggu pertama Gue cuma kuat bench press 20kg sebanyak 5 repetisi Nah untuk mendapatkan progressive overload Di sesi berikutnya Atau di minggu berikutnya Kalian bisa naikkan menjadi 22,5kg sebanyak 5 repetisi Naiknya gak usah banyak-banyak Naiknya 2,5kg aja udah cukup Yang penting kalian bisa terus berprogres Dari segi bebannya Atau kalau kalian bebannya belum bisa nambah Kalian bisa tambahin repetisinya Mungkin yang tadi cuma kuat 5 repetisi Di sesi berikutnya tambahin 6 repetisi Atau 7 repetisi Kira-kira kayak gitu gampangnya guys Nanti kalau ditarik secara garis besar Misalnya selama setahun Itu kalian pasti akan mendapatkan progres yang udah jauh banget Dan kalau progres kalian meningkat Itu indikator terbaik untuk otot kalian juga meningkat Kebanyakan orang ototnya gitu-gitu aja Karena mereka gak menerapkan progressive overload Di latihannya Jadi mereka latihan cuma ngasal-ngasal aja Akhirnya ototnya gitu-gitu aja Tips terakhir dari gue adalah Milikilah program latihan yang seimbang Jangan latihan setiap hari Kalian boleh sisipkan rest day atau off day Kira-kira 1-2 hari di setiap minggunya Kenapa? Karena badan kalian itu ketika latihan itu diberikan stress Dan kita udah tau kalau badan kita itu juga butuh recovery Supaya ototnya bisa tumbuh Kalau setiap hari latihan Badan kalian akan stress terus-menerus Dan gak ada recovery-nya Bayangin kalau kalian latihan tanpa istirahat Selama misalnya 6 bulan atau mungkin setahun Yang ada kalian bukan berprogress Tapi badan kalian akan jadi stress Dan akhirnya Jadinya ya gak ada progress-nya Karena stress Oke guys Sekian video singkat dari gue Yang basic-basic aja Semoga bisa bermanfaat buat kalian Dan bagi kalian yang masih kebingungan Tentang cara mengatur pola latihan Atau mengatur pola makan Kalian bisa kunjungin website gue Di sonofironfitness.com Di sana gue sediakan jasa online coaching Kalian bisa pilih programnya Sesuai dengan tujuan fitness kalian Di sini kalian akan mendapatkan Guideline dari ebook secara lengkap Lalu akan gue buatkan juga Program latihan Dan meal plan secara personal Dan juga akan ada konsultasi yang tidak terbatas Berikut akan gue share Klien-klien dari sonofironfitness Yang udah berhasil mencapai fitness goals-nya Terima kasih telah menonton! Alright guys Sekian video singkat dari gue Jangan lupa share atau subscribe Kalau kalian merasa ini bermanfaat Karena akan sangat membantu sekali Buat gue untuk semangat bikin video Kalian juga bisa visit instagram gue At rudisectio Karena di sana banyak banget Konten tentang fitness Yang belum gue share di youtube Alright guys Sampai ketemu di video berikutnya And peace! Peace! Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya